Perancis dan Inggris punya madhab yang berbeda Kalau yang Inggris Yang Inggris membuat jenjang Sekolah-sekolah yang kutab itu Yang belajar bahasa arah, belajar Quran, macam-macam itu Itu diimajekan di masyarakat, tetap ada Tapi diimajekan di masyarakat saat itu Ini untuk kelas orang-orang miskin Pernah apa tidak? Indonesia mengalami bahwa yang sekolah agama itu anak-anak yang bodoh-bodoh Pernah? Itu Pak Pesantren itu tempatnya orang buangan, pernah? Pernah Indonesia pernah punya itu Wah nyantri, pasti kamu tidak diterima sekolah negeri ya Kamu nyantri, berarti tidak diterima sekolah favorit ya Alhamdulillah ini sudah berubah Maka ini kebangkitan Pak Ini kebangkitan ya Ini harus dilanjutkan ini Tapi hati-hati, iblis ada perempatan jalan di depan Oke? Kemudian dibuatlah kelas tengahnya Ini versi Inggris Dibuatlah kelas tengahnya Kelas tengahnya Itu dibuatlah sekolah-sekolah negara Sekolah-sekolah negara dibuat Dan Itu untuk ekonomi menengah Makanya sampai hari ini Mohon maaf ini belum hilang sampai sekarang Sekolah menentukan tingkat perekonomian Betul ya? Dimana kamu sekolah? Disini Oh, pas kamu orang kaya ya Gitu ya? Itu masih pola Inggris Pak Yang level tinggi adalah International School Masih ada sampai hari ini? Image itu masih ada? Eh, berarti belum bangkit kalau gitu Belum, saya tarik lagi kalimat saya Belum bangkit kalau gitu Yang modern International School Dimana tidak ada Quran Tidak ada bahasa Arab Kalau yang tengah tadi lemah bahasa Arabnya Quran ini juga lemah Itu versi Inggris Versi Perancis enggak Kelamaan Diberangu semuanya Itu versi Perancis Oke? Itu yang saya baca Jadi teman-teman Maka menjajahlah mereka Sisa-sisanya masih bisa kita rasakan Termin itu diberikan pola Tentang pembelajaran syariatnya Sudahlah Makanya yakin itu Meyakini itu Ya Jadi kalau tadi saya sampaikan Kenapa kemudian hilang kutab itu Itu karena memang rekayasa Inggris Perancis Karena mereka tahu Ternyata itu sumber kekuatan muslimin Ini enggak mudah ini Makanya Di Indonesia Setengah mati saya mengenalkan kutab itu Alhamdulillah Belum lama sudah Allah izinkan Karena Allah ridho Mudah-mudahan Allah izinkan untuk dikenal orang Dulu bukan cuma orang awam Mohon maaf Kadang-kadang Ustadz ahli ilmu bilang Ini apa sih Saking tidak kenalnya kita Karena memang Begitu luar biasanya Penjajah itu menutup itu Sampai kita tidak mengenalinya